Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Indri Anissa di channelnya Sejuta Pengusaha. Nah, hari ini suara aku lagi serak ya, jadi tolong mohon dimaafkan. Semoga ilmunya tetap masuk ke kalian dan dapat diserap ilmunya. Nah, hari ini aku mau bahas tentang bagaimana sih caranya mendapatkan modal bagi kalian yang baru mau masuk ke dunia usaha. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita dapat modal dari mana, kadang dalam menjalankan bisnis memang tidak mudah. Jadi, dalam melakukan sebuah bisnis, memang semuanya tidak ada yang instan. Nah, salah satu kesulitan dalam bisnis adalah bagaimana caranya mendapatkan modal. Nah, modal itu sendiri diperlukan untuk berkembangnya bisnis, atau melahirkan bisnis untuk bio operasional, marketing, dan lain-lain. Nah, disini aku mau kasih referensi ke kalian bagaimana caranya mendapatkan modal. Nah, yang pertama, kamu pasti punya orang terdekat dong, kayak keluarga, ada sahabat juga. Nah, dari hubungan kedekatan ini, kalian bisa memanfaatkan. Maksudnya, bukan memanfaatkan secara jahat ya. Karena, dalam memberi modal ke sebuah bisnis, itu masuknya investasi juga loh. Jadi, jika kalian punya keluarga seperti om, tante, atau saudara sepupu yang mereka punya uang, tapi mereka bingung mau kemana, nah, kamu langsung datangin aja nih. Kamu bilang, Om, tante, investasiin dong uangnya di aku, misalkan seperti itu. Nah, uang tersebut bisa kamu putar menjadi bisnis dan modal usaha. Nah, yang pada akhirnya, nanti kamu bisa bagi hasilkah, atau nanti bagi keuntungan, dan lain-lain. Banyak caranya untuk bekerjasama dengan keluarga mengenai modal dan investasi, seperti itu. Nah, yang kedua. Yang kedua ini, ada dana hibah atau hadiah. Dana hibah atau hadiah ini apa sih? Nah, pada dewasa ini, banyak banget kan lomba-lomba bisnis, seperti Lomba Success Challenge, atau lomba bisnis lainnya yang hadiahnya tuh lumayan besar. Seperti di Lomba Success Challenge, mereka memiliki hadiah sebesar total 500 juta rupiah kepada pemenangnya, dan nantinya hadiah tersebut akan dijadikan modal oleh para pelaku bisnis. Nah, dari dana hibah atau hadiah ini, dananya nggak usah kita balikin lagi, alias itu adalah dana yang gratis, atau dana yang dikasih sama orang lain ke kita. Dan dengan begitu, kita bisa mengembangkan bisnis kita tanpa pusing-pusing lagi, kita balikin uang. Bener nggak? Nah, yang ketiga. Caranya ke bank. Nah, untuk pinjaman ke bank ini, aku sebenarnya nggak rekomendasi sih, karena ada tanggung jawab yang besar di bagian ini, karena kamu harus mengembalikan dana uangnya kembali dengan bunga tertentu. Nah, yang keempat. Kalian bisa datangin perusahaan modal Ventura. Modal Ventura itu apa sih? Modal Ventura adalah perusahaan yang menyediakan modal ke perusahaan swasta untuk uangnya dipakai sebagai modal atau diputar kembali dalam jangka waktu tertentu. Nah, bentuk kerjasamanya itu tergantung kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Ada yang bagi untung, dan lain-lain. Nah, jika perusahaan atau bisnis kalian rugi, nah, perusahaan modal Ventura ini tidak ikut rugi. Nah, tapi uangnya tetap dikembalikan seperti yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi, sistem kerjasama itu tergantung kesepakatan kalian. Nah, di antara empat itu, kalian mau pilih yang mana nih, guys? Kalian bisa pilih salah satu dari keempat cara tersebut. Bisa dari keluarga, teman dekat, atau dari hadiah hibah. Atau kalian bisa minyam ke bank, atau juga dari perusahaan modal Ventura. Pokoknya, untuk kalian tetap semangat untuk menjalani bisnis. Kalau gagal, jangan sampai nyerah. Terus berusaha, terus berusaha. Karena kita nggak tahu kita bakal sukses kapan, gitu. Kalau misalnya kita berhenti berusaha, kita juga nggak akan mencoba kesuksesan, bener nggak? Pokoknya tetap semangat untuk kamu, karena sekarang tuh udah banyak jalan untuk kamu tetap go to sukses, ceritanya. Seperti itu. Pokoknya tetap semangat untuk kamu. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah ini. Jangan lupa juga follow Instagramnya, at sejuta pengusaha, dan Instagram aku sendiri, at indrianisanews. Salam sejuta pengusaha! Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah ini.